Dampar bahwa hari ini polisi akan menggelar perkara mengenai kasusnya Fadera, benar gak sih nanti? Ya hari ini penyidik menunggu hasil visum sebetulnya, hari ini menunggu hasil visum, gitu. Kenapa visum sampai hari ini lebih dari 2 minggu yang dia belum ada? Ya jadi kemarin juga dari penyidik dengan diminta dari rumah sakit RSCM untuk memeriksakan LMI. Ya jadi LMI itu diperiksa di psikiater, gitu. Jadi fisik dan mental yang dijadikan satu nanti baru setelah visum kemudian hasil dari psikiater baru bisa diserahkan ke penyidik oleh pihak rumah sakit, gitu. Itu yang bikin lama akhirnya belum ada hasil visum apa sih LMI? Ya jadi yang memeriksa waktu visum adalah salah satu ahlinya. Nah ahlinya lagi di luar negeri. Nah itu yang menjadi kendaraan sebetulnya. Bu Nurma, kondisi laura sendiri kan udah dikatakan stabil, gitu. Dalam memeriksaan dia berarti udah memberikan ketahuan soal fabial atau sepenyidik apa? Ya kalau kemarin dari penyidik memeriksa, jadi pertanyaan dijawab oleh LMI. Itu yang kita dapat. Yang jelas yang dilaporkan oleh NM, yang kita tanyakan. Dari kemarin udah ada beberapa saksi, kemudian cek visum, dan segala macam. Dia udah menemui unsur naik ke penyidikan atau belum? Ya kalau itu memang kita menunggu hasil visum. Ya alat bukti itu dua unsur terpenuhi bisa menjadi naik penyidikan. Tapi yang visum yang kita tunggu belum keluar dari rumah sakit. Akhirnya berarti menunggu hasil visum dulu buat bisa proses lebih lanjut. Betul, jadi kasus yang dilaporkan oleh NM, yang menimpa putrinya itu adalah asusila. Jadi keterangan saksi, kemudian keterangan ahli itu wajib kita dapat. Jadi status saat ini masih lidik? Masih penyelidikan. Kalau keterangan LMI sendiri itu memberatkan atau meringankan fabil? Yang mana? Yang udah dijelasin sama LMI di kepenyidik. Oh jadi itu nanti yang penyidik ya Pak. Karena yang menanyakan adalah penyidik. Yang jelas dari LMI, kita tanya LMI yang jawab. Satu lagi Bu, kan LKN kita juga udah membongkar kasus dari keluarganya Fadel, katanya Adiogifonis mati. Nah itu akan menjadi pertimbangan dalam kasus laporan di kita lalu ini Bu? Ya jadi kalau yang lain-lain kita memproses kasus yang dilaporkan. Yang lain-lain itu kita lihat saja. Yang jelas yang kasus yang dilaporkan, penyidik mendalami, mencari barang bukti dan saksi-saksi itu yang dilakukan oleh penyidik. Jadi bahan pertimbangan sendiri atau memang itu beda kasus? Itu beda kasus. Ya jadi kasus kita yang dalami adalah yang dilaporkan oleh NN. Berarti itu tidak berpengaruh kasus-kasus mereka yang di luar NN itu ya Bu? Ya itu memang itu beda. Jadi kasus yang dilaporkan adalah yang di dalamnya dilaporkan oleh LMI. Talapan selanjutnya nanti akan ada pemeriksaan atau mungkin gelar perkara akan dijatuhkan kapan? Ya jadi kalau kita menunggu pisum, kemudian pisum diterima, lanjut itu yang menjadi bahan oleh penyidik. Kemudian nanti jika memang ada penyidik, nanti kita update kembali. Bukan saja doang terbaru ya Bu? Belum, belum ada. Bukan saja yang sendiri perlu dipanggil lagi untuk kembali varian CT2 atau seperti apa? Kalau memang diperlukan, keterangannya pasti dipanggil. Artinya belum ada ya Bu? Belum. Untuk jual ini berarti sudah ada jadwal kembali lagi Bu? Belum. Belum ada. Oke. Untuk ketarangan saksi yang di apartemen itu? Oh iya belum. Belum. Masih ditunggu. Yang satu. Yang kalau apartemen satunya sudah memberikan ketelangan, tapi yang satunya masih kita tunggu. Nah yang ditunggu itu sudah ada jadwalnya atau belum? Sudah, sudah di jadwal. Tapi masih koordinasi dengan penyidik. Kapan? Itu nanti penyidik akhirnya. Sudah saat ini sudah berapa saksi? Kalau saksi sudah kemarin, cek lagi nanti ya. Karena memang saksi-saksi kemarin sudah masuk ke penyidik ya. Oke. Oke. Saksi.